Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashadu anna muhammadan abduhu warasuluh amma ba'du Puji syukur Marilah kita persembahkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita Hingga pada kesempatan ini kita masih bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan Untuk berkumpul di tempat ini Salawat dan salam Mari senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW Yang kami muliakan Dewan Hakim yang bijaksana Hadirin walhadirat rohimakumullah Hari ini Pembangunan karakter harus dilakukan kembali Nilai-nilai kejujuran Sudah semakin hilang dari berbagai komponen bangsa di negeri ini Kesombongan Keserakahan dan kevoliman Justru muasai dan sangat memernai kehidupan kita sekarang ini Kita tidak tahu Dari mana faktor awal terjadinya degradasi akhlak umat manusia hari ini Namun Kita bisa melihat dari satu sisi kehidupan yaitu keluarga Rumus serhananya adalah Keluarga punya peran penting Untuk menanamkan nilai-nilai akhlak atau karakter mulia Bagi semua unsur yang ada di dalamnya Artinya Rusaknya tatanan moral dan pergeseran karakter di negeri ini Berarti akibat rusaknya juga tatanan keluarga Untuk itu Peran keluarga untuk membentukan karakter bangsa Harus dimaksimalkan kembali Profesor Dr. Muhammad Quraish Sihat Dalam bukunya Membumikan Al-Quran Mengatakan Keluarga adalah jiwa dan tulang punggungnya suatu negara Kesejahteraan lahir dan batin yang dialaminya Adalah cerminan dari keluarga yang hidup di negeri itu sendiri Kalau dalam literatur keagamaan dikenal ungkapan Al-Mar'ah imadul bilad Wanita adalah tiang negara Maka pada hakikatnya Tidaklah meleset bila dikatakan bahwa Al-Usrah imadul bilad Bihatahya wa bihatan Keluarga adalah tiang negara Dengan keluarga negara akan bangkit Dan dengan keluarga pula negara bisa hancur Hal inilah yang menarik perhatian kami Untuk membahasnya melalui judul syarahan Keluarga dan pembentukan karakter anak bangsa Sebagai ayat pokok yang membahas permasalahan ini Adalah Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 Sebagaimana yang akan dibacakan oleh korik kami berikut ini A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Adikala ayatil liqawmi ya tafakkarun Aku berlindung kepada Allah Dari godaan setan yang terkutu Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya Ialah dia menciptakan untukmu Istri-istri dari jenismu sendiri Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya Dan dijadikannya diantaramu Rasa kasih dan sayang Sesungguhnya Pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir Hadirin walhadirat rahimakumullah Dalam tafsir Al-Quranul Azim Karangan Imam Ibn Kathir Juz ketiga halaman 1433 Ditegaskan Bahwa diantara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ialah dia menjadikan kaum wanita Dari jenis laki-laki Sebagai pasangan hidup Supaya kamu cenderung merasakan ketentraman Yaitu agar tercipta keserasian diantara mereka Karena seandainya diciptakan pasangan bukan dari jenismu Niscaya timbullah keganjilan Maka diantara rahmatnya Ialah dia menjadikan kamu semua Laki-laki dan perempuan dari jenis yang satu Sehingga timbullah rasa kasih dan sayang Cinta dan senang Agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara Dan berketurnan pun tetap berkesinambungan Secara khusus pada ayat tersebut Terdapat kata mawadah warohmah Hadirin apakah yang dimaksud dengan kata mawadah Mawadah warohmah pada ayat tersebut Menurut Ibrahim Al-Bikoi Yang dikutip oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Sihab Dalam bukunya Wawasan Al-Quran menjelaskan Bahwa mawadah warohmah Ialah cinta peles yang tidak dihinggapi keburukan dunia maupun akhirat Sedangkan menurut Ibnu Abbas Dalam kitabnya Tanwirul Mikubas Yang menyebutkan bahwa mawadah Ialah cintanya seorang suami kepada istrinya Sedangkan rohmah Ialah kasih sayangnya suami kepada istrinya Karena takut keburukan menimpa terhadap dirinya Dengan demikian Di antara sepasang suami dan istri Harus saling melengkapi Dan saling memahami Antara kelebihan dan kekurangan Kondisi keluarga seperti inilah Yang akan melahirkan anak-anak yang berkarakter mulia Orang tua yang menjalankan keluarganya dengan iman Kasih dan sayang Akan menciptakan syurga dalam keluarganya Inilah yang dijelaskan Rasulullah Baiti janati rumahku syurgaku Dari keluarga seperti inilah Akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa Yang berkarakter mulia Kelak anak-anak itu Akan menjadi profesor yang jujur Teknokrat yang amanah Dan politisi yang bijaksana Namun Apakah potret kehidupan rumah tangga zaman sekarang ini Sudah sesuai dengan konsep ideal ayat tadi Kita tidak bisa menutup mata dan telinga kita Dari berbagai kasus demi kasus yang terjadi Akibat kehancuran moral yang diakibatkan dari kesenjangan keluarga Kita saksikan lewat media masa ataupun elektronik Berita anak yang membunuh orang tuanya sendiri Ada ayah yang memperkosa anak kandungnya Ada juga ibu kandung yang tega menjual anak gadisnya Kepada mucikari Bukan itu saja Akan muncul keluarga-keluarga liberal dan sekuler Yang bebas dari norma dan aturan agama Hadirin Ada juga keluarga bilateral dan multilateral Dengan kesibukan masing-masing Ayah pergi ke kantor Ibu pergi ke arisan Dan anak dibiarkan mau pergi ke mana Ada yang ke diskotik Ke bioskop Dan ada yang ugal-ugalan di jalan raya Akhirnya Lahirlah keluarga gato-gato Di mana bercampur aduknya antara ajaran agama Kepercayaan dan gaya hidup Terlebih seorang ibu Mempunyai tanggung jawab moral terhadap pendidikan anak-anaknya Apalagi seorang ayah Sebagai kepala rumah tangga Punya tanggung jawab Baik di dunia ini Maupun di akhirat Kelak Kondisi seperti inilah yang sangat memprihatinkan kita Jika kita biarkan berlarut-larut Maka lambat laun Bangsa ini akan hancur berantakan Untuk itu Marilah kita optimalkan kembali Peran keluarga adalah Membetul karakter anak bangsa sekarang ini Tanamkan sejak dini Dari keluarga kita masing-masing Tentang pentingnya nilai luhur Sebagai kebaikan kepada anak-anak saat ini Sebagai calon-calon pemimpin di masa mendatang Hadirin Marilah kita renungkan bersama Apa yang telah dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim Sebagaimana diabadikan Allah Dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 13 Sebagaimana yang akan dibacakan oleh korik kami berikut ini Wa'idh kala luqmanul ibnihi Wahu wa ya'idhuhu ya bunayya La tushrik billah Inna al-shirka la zulmun adim Inna al-shirka la zulmun adim Dan ingatlah ketika luqman berkata kepada anaknya Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya Wahai anakku Janganlah kau mempersekutukan Allah Sesungguhnya Mempersekutukan Allah Adalah benar-benar zuliman yang besar Maha benar Allah Atas segala firmannya Hadirin wal hadirat rohimakumullah Dalam tafsir al-wadih Karangan Muhammad Muhammad Ali Hijazi Juz ke-21 halaman 46 Dijelaskan Ini adalah Luqmanul Hakim Ia telah berwasiat kepada anaknya Maka dengarkan dan renungkanlah Apa yang dikatakan olehnya Wahai anakku Janganlah engkau menyukutukan Allah Dengan sesuatu apapun dari ciptaannya Karena sesungguhnya Syirik itu adalah kezoliman yang besar Profesor Dr. Muhammad Quraish Sihab Dalam tafsir al-misbah Volume ke-11 halaman 127 Menambahkan Bahwa larangan ini Sekaligus mengandung pengajaran Tentang wujud dan keasaan Tuhan Redaksi pesannya berbentuk larangan Jangan menyukutukan Allah Untuk menekankan Perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk Sebelum melaksanakan yang baik Sebagaimana kaedah Menyingkirkan keburukan lebih utama Daripada menyandang perhiasan Hadirin walhadirat rohimakumullah Sebuah keluarga yang ideal Adalah keluarga yang di dalamnya Diajarkan tentang nilai-nilai tawhid Dan penanaman nilai-nilai moral Seperti berbuat baik kepada orang tua Mendirikan solat Amar ma'ruf nahi mungkau Bersabar terhadap pujian Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak menyumbungkan diri Dan membanggakan diri Berjalan dengan kesederhanaan Dan lain sebagainya Pesan-pesan ini sangatlah bermanfaat Pesan ini Allah kisahkan melalui Luqmanul Hakim Agar diteladani dan diikuti oleh semua umat manusia Hadirin sebagai penutup Kami mengajak kepada hadirin sekalian Mari kita bangun keluarga kita Dengan iman, kasih dan sayang Sehingga akan terpanjang dengan kuat Bangunan karakter mulia dalam diri generasi muda Sebagai calon-calon pemimpin di masa mendatang Demikian penisyarahan yang dapat kami sampaikan Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!